Intro Satuan unit reskrim Polsek Pulau Raja berhasil meringkus seorang pemuda yang menjadi pelaku pembakaran mobil, rumah, serta warung di desa Aekloba Asahan. Pada petugas, pelaku mengaku nekat membakar setelah mengkonsumsi minuman keras. Beginilah video amatir saat satu unit mobil minibus yang sempat dibakar tersangka di dalam garasi rumah korban saat tertidur hingga ludes terbakar. Atas penyelidikan kepolisian berdasarkan video tersebut, akhirnya pelaku pembakaran berinisial MH44 tahun berhasil diringkus petugas Satres Krim Polsek Pulau Raja di rumahnya. Menurut Kapolres Asahan AKBP Faisal F620, sejak November pelaku sudah melakukan pembakaran sebanyak 4 unit mobil, 1 unit rumah dan 1 unit warung di daerah tersebut. Saat diinterogasi petugas, pelaku mengaku bahwa dirinya nekat membakar mobil, rumah dan warung sebagai pelampiasan masalah kehidupannya ditambah karena pengaruh minuman keras. Jadi ini dari Polres Asahan, tim Satres Krim bersama Polsek Pulau Raja telah berhasil mengungkap misteri pembakaran mobil. Dan rumah yang selama ini, kurun waktu 2 bulan ini, terjadi 6 peristiwa. Dimana peristiwa di dana ini yaitu 4 adalah peristiwa pembakaran mobil, 1 pembakaran warung, 1 pembakaran rumah. Hasil interogasi sementara ini, kalau yang bersangkutan adalah alkoholik, minum-minuman keras, kuat, itu yang memicu tersangka melakukan tindak-tindaknya. Terus perbuatannya tersangka dikenakan pasal 188 atas kasus pembakaran dengan ancaman hukuman paling lama, 5 tahun kurungan penjara. Dari Sumatera Utara, Agus Salim, Tri Brata TV, Salam Tri Brata. Terima kasih. Terima kasih.